Chen Jiu, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Senjata suci berangsur-angsur pulih, dan kehendak suci yang kuat pun bangkit kembali. Tabrakan berikutnya pasti akan mengguncang bumi. Pada saat ini, Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Huff, belum bisa dipastikan siapa yang akan menang. Peri suci, bergeraklah, teriak Chen Jiu dingin, tidak mundur sama sekali. Kau mencari kematian, teriak Mulan. Tiba-tiba ia berubah menjadi pedang putra langit dan menusukkannya ke tangan kaisar langit dan bumi. Bagus, Chen Jiu juga tidak lamban. Sambil memegang pedang darah naga, dia menghampiri kepala naga darah dan menempelkannya ke tanduk naga yang kokoh. Dengan raungan, dia menghancurkan alam semesta. Boom, pedang itu memenggal kepala naga darah. Yang satu adalah kaisar agung yang menguasai dunia, dan yang satunya lagi adalah bangsawan besar dari klan naga. Ini hanyalah serangan penjebolan, tetapi langsung menyebabkan pusat arena berubah menjadi kekacauan. Untungnya, susunan arena diperkuat lapis demi lapis. Kalau tidak, tabrakan senjata suci akan menyebabkan banyak korban. Ya Tuhan, itu terlalu kuat. Apakah ini kekuatan seorang Sein? Penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tujuh tebasan alam semesta. Langit terbuka. Tiba-tiba, sosok kaisar agung melintas di tengah kabut. Ia mengangkat pedangnya ke langit, dan seolah menyerap esensi langit dan bumi, ia menebaskannya. Angin dan awan berubah, dan langit serta bumi terbuka. Apa? Tujuh tebasan alam semesta, jurus pamungkas kaisar langit dan bumi yang membuatnya terkenal. Jurus pamungkas super yang dikagumi banyak seniman bela diri. Begitu jurus ini digunakan, langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat jurus pamungkas ini. Bahkan tujuh tebasan alam semesta telah digunakan. Akankah bos mampu menahannya? Pada saat yang sama, kelompok yang dipimpin oleh Zhang Xinran juga mulai khawatir tentang situasi Chen Jiu. Sembilan Transformasi Naga Darah Naga Terbang Pada saat ini, suara perkasa naga darah terdengar. Sepasang sayap naganya menyebar dan menutupi langit. Sayapnya tak berujung dan tak terbatas. Gemuruh. Pedang putra surga menebas ke bawah. Di awal dunia, kikru tenggelam dan kiringan melayang ke atas. Semua ki di dunia akan dimurnikan dan memasuki siklus baru. Namun, saat itu, seekor naga besar tidak terpengaruh. Sayapnya membentang ribuan mil, dan terus terbang di dunia baru. Makhluk jahat, seranglah bumi. Kaisar langit dan bumi meraung. Ia kembali menebas dengan pedangnya, menyebabkan bumi retak dan alam semesta hancur. Sebuah jurang tak berdasar muncul, berniat untuk mengubur naga darah dan melenyapkan dunia sepenuhnya, mengubahnya menjadi abu sejarah. Funnishing Dragon. Naga darah terus meraung. Keempat kaki naganya tiba-tiba merobek kekosongan dan menggali ke dalam bumi. Ia terus terbang tinggi, tanpa terpengaruh. Sialan. Heaven and Earth Void Slash. Kaisar agung langit dan bumi meraung. Tampak marah, dia menebas dengan gerakan lain. Dunia menjadi kaku seperti cermin. Dengan suara mendesis, semuanya hancur menjadi abu. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Naga tetap. Namun, pada saat ini, naga darah mengayunkan ekornya yang panjang dan meraung. Ia benar-benar menerobos abu angkasa dan terjun ke dalam kekacauan kehampaan. Ia lincah dan kuat, dan kekuatan naganya sangat luas dan perkasa. Pembalikan waktu. Kaisar langit dan bumi kembali menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu mengejutkan. Tidak hanya menghancurkan dunia, tetapi juga menghancurkan waktu dan ruang di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa pedang ini telah melenyapkan masa lalu dan masa kini. Dengan satu tebasan, akan sulit bagi kedua dunia untuk eksis. Naga abadi. Naga darah itu meraung, dan cahaya kemasan mulai memancar dari tanduk naga sucinya. Itu adalah cahaya yang tidak akan pudar seiring waktu, dan tidak akan pudar seiring waktu. Itu adalah cahaya yang akan bertahan selamanya, tidak akan pernah hancur. Kendali tujuh pedang kiankun. Kaisar agung yang agung melancarkan jurus lain, menebas dengan pedangnya, menguasai delapan gurun. Pedang ini dipenuhi dengan tirani yang tak terbatas. Kehendak tirani itu cukup untuk mengendalikan segalanya di bawah langit. Naga besar. Raung. Naga darah menghadapi pedang kendali tertinggi ini. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan aumannya mengguncang surga. Ia menyapu dunia. Ribuan makhluk tak ada lagi. Fusi. Kaisar langit dan bumi melotot dan menebas dengan pedangnya lagi. Ribuan makhluk di dunia bersujud menyembah, bersujud dan memohon. Kaisar agung. Mohon terima penghormatan kami. Pedang ki bocor keluar. Beberapa siswa dengan kemauan lemah benar-benar berlutut di tempat. Mereka merasa bahwa jika mereka tidak menerima kendali ini, mereka akan segera mati tanpa tempat pemakaman. Holy Might sangat luas dan perkasa, kuat dan mendominasi. Sementara semua orang terkejut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan respons Blue Dragon. Naga yang terhormat, naga darah jelas tidak mengecewakan semua orang. Kekuatan seekor naga tiba-tiba menyebar dari kepalanya, memancar sejauh 30 juta mil. Semua orang merasakan hati mereka bergetar, dan gambaran kepala naga tanpa sadar muncul di benak mereka. Itu mulia dan agung, seolah-olah itu adalah kepala semua dewa di dunia. Siapapun yang melihat gambarannya tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut dan tunduk padanya. Langit, naga yang melambung, naga yang menghindar, naga yang teguh, naga yang abadi. Bukankah ini sembilan transformasi darah naga dari sembilan transformasi darah naga klan darah naga? Persaingan antara dua pedang suci itu menyebabkan keributan di antara kerumunan. Klan Dragon Blood belum bergerak sama sekali. Apakah mereka akan memanfaatkan persaingan ini untuk bangkit? Chen Jiu bukanlah orang lemah. Dia pastilah generasi baru prajurit darah naga yang diam-diam dibesarkan oleh klan darah naga. Tak lama kemudian, orang-orang memiliki pemahaman baru tentang Chen Jiu. Mereka semua terkejut. Ya, tebakan ini dengan cepat dikonfirmasi oleh banyak siswa. Itu karena dia mampu melawan senjata suci tingkat raja sebagai Grandmaster tingkat kedua. Lebih jauh lagi, dia mampu mengolah teknik kultivasi yang rusak seperti Extreme Desolate Dragon Force. Dengan bakat dan kemampuannya, penjelasan yang paling logis adalah bahwa dia adalah seorang Dragon Blood Warrior. Jika dia bukan seorang Dragon Blood Warrior, maka semua orang akan merasa bahwa mereka adalah sampah. Tidak mungkin mereka dapat dibandingkan dengan empat garis keturunan kuno. Namun jika seorang yang lemah muncul entah dari mana dan begitu menantang surga, itu merupakan pukulan yang terlalu berat bagi tekat mereka untuk berkultivasi. Tapi, saat itu, bukankah Kaisar Agung Darah Naga mengandalkan kuali untuk menguasai dunia? Kok aku nggak pernah dengar tentang pedang darah naga ini? Semua orang tercengang. Lambat laun, mereka tidak mengerti. Mungkinkah Kaisar Agung Darah Naga menyempurnakannya kemudian? Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka berikan. Huff, makhluk keji, setidaknya kau punya sedikit keterampilan. Terimalah tebasan ketujuh kiankun milikku, segel kiankun. Penguasa berdaulat benar-benar marah. Ia mengangkat pedangnya, dan pedang itu menembus langit. Pedang itu seperti pilar surgawi yang dapat menyegel dunia. 352. Di antara langit dan bumi, hanya ada satu penguasa sejati, satu raja, satu dewa. Kaisar Agung Langit dan Bumi mempertanyakan langit dengan pedangnya. Dia memperbaiki dunia pedang dan mengunci alam semesta. Di dunia ini, dia adalah Tuhan, dia adalah penguasa. Kehendaknya adalah kehendak langit. Kehendaknya tidak dapat dilanggar, dan tidak ada perlawanan. Kebangkitan dan kejatuhan dunia utama, perubahan sejarah, pemisahan yin dan yang, penciptaan siklus murni. Di mata dunia, Kaisar Langit dan Bumi sangat agung dan mulia. Naga keji, mungkinkah kau masih menolak untuk menyerah? Suara Kaisar Langit dan Bumi bergema hingga jutaan mil, menusuk hati dan jiwa orang-orang. Siapapun yang mendengar suaranya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Naga penyendiri, di surga dan di bumi, hanya aku yang berkuasa. Raung naga darah itu, tubuhnya yang besar melingkar, dan sisik-sisiknya berkilauan dengan cahaya aneh. Cahaya ini adalah cahaya asal, cahaya langit dan bumi. Cahaya ini seperti cahaya kekacauan purba, tak terbatas dan tanpa malapetaka. Meskipun berada di dunia seribu besar, cahaya ini melampaui yin dan yang, dan tidak dikendalikan oleh karma apapun. Bahkan Kaisar Langit dan Bumi tidak dapat menaklukkan tubuh dan pikirannya. Binatang buas, kau mencari kematian. Kaisar Langit dan Bumi benar-benar marah. Dengan satu tebasan pedangnya, dunia runtuh. Di dunia yang diciptakannya ini, dia seperti roh suci. Dalam sekejap, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Hukum bencana dan dao yang tak berujung mengalir ke naga darah itu. Asteris gemuruh. Asteris pertarungan hebat kembali terjadi di seluruh jenius arena. Di tengah kekacauan itu, seorang Kaisar yang tak tertandingi memegang Saint-Weapon tengah bertarung melawan naga darah raksasa. Kedua belah pihak terluka, dan kekuatan mereka seimbang. Itu seperti jalan buntu. Mereka terlalu kuat. Dibandingkan dengan mereka, pertempuran kita hanyalah sebuah permainan. Banyak orang menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi tentang hasil pertempuran antara keduanya. Siapakah yang akan menang? Ada yang mendukung Putra Pedang Langit. Mereka percaya bahwa kekuatan Kaisar Langit dan Bumi tidak ada tandingannya. Namun, ada juga yang mendukung Chen Jiu. Mereka semua percaya bahwa masih ada dua bentuk transformasi sembilan darah naga yang belum digunakannya. Begitu dia menggunakannya, peluangnya untuk menang akan sangat tinggi. Naga tiran, Chen Jiu tidak mengecewakan. Sambil meraung, naga darah raksasa itu menerjang ke bawah dengan cakarnya yang besar, membawa kekuatan yang tak terbatas. Seolah-olah Pangu telah membelah langit. Itu tak terhentikan. Boom! Pukulan ini membuat Kaisar Langit dan Bumi terpental. Bisa dikatakan sangat mendominasi dan ganas. Kau! Suara terkejut Mulan akhirnya terdengar. Dia menatap naga darah tempat Chen Jiu beristirahat. Di bawah kepalanya, sisik terbalik bersinar dengan cahaya yang mendominasi, haus darah, dan hirup ikuk. Cahaya ini menyebabkan seluruh naga darah menjadi benar-benar mengamuk. Sangat sulit untuk melawan. Raungan, naga darah itu meraung, menghancurkan alam semesta dan mencabik-cabik dunia. Ia hampir tidak berhenti. Sekali lagi, ia menyerang Kaisar Langit dan Bumi. Boom! Pertarungan yang seimbang tiba-tiba menjadi berat sebelah. Kaisar Langit dan Bumi tidak dapat menahan serangan naga darah lagi. Dia terus mundur. Dia dalam bahaya yang mengancam. Tampaknya dia bisa mati kapan saja. Surga, apakah Kaisar Langit dan Bumi yang tertinggi lebih rendah daripada Kaisar Darah Naga? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru lagi. Di barisan depan tribun, wajah beberapa tetua sehitam tinta ketika mereka melihat perubahan mendadak dalam situasi pertempuran. Para tetua, kalian semua adalah senior yang sangat dihormati. Kalian tidak akan menarik kembali kata-kata kalian, kan? Mu dan terkeke pelan. Sarkasma sombongnya tidak bisa lebih kentara lagi. Kegembiraan, kebanggaan, itulah gambaran sebenarnya dari Peoni sekarang. Bagaimanapun, Chen Jiu sudah menjadi kekasihnya. Sekarang setelah dia melihat bahwa kekasihnya itu benar-benar telah menghasilkan kecemerlangan yang dapat memukau dunia, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Samar-samar, Peoni bahkan tanpa sadar mengatupkan kedua kakinya. Ada semacam rasa haus dan reaksi yang tak tertahankan yang muncul dalam dirinya. Di saat-saat malunya, dia tidak terus menyerang para tetua itu. Karena saat ini, masing-masing dari mereka memasang wajah pahit. Mereka benar-benar sangat cemberut hingga ingin mati. Bos akan menang. Jika dia menang, dia akan menjadi juara. Beberapa anggota Supreme Society juga bersemangat. Mereka menggelengkan kepala, menangis dan tertawa keras. Sangat bahagia untuk Chen Jiu. Boom! Di tengah arena, naga darah meraung dan mencengkeram ruang di segala arah, menghancurkan dunia Yin dan Yang. Tubuh kaisar langit dan bumi yang kuat akhirnya terkoyak oleh cakar naga itu. Dia benar-benar dikalahkan. Uh, dengan mendengus pelan, wajah Mulan memucat dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya yang indah sangat lelah sehingga sulit baginya untuk berdiri. Sambil memegang pedang kaisar di tangannya, dia menatap naga darah yang besar itu dengan sangat enggan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Mulan, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Naga darah membuka mulutnya. Itu adalah suara Chen Jiu. Chen Jiu, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Namun, tindakanmu hari ini benar-benar membuatku berpikir bahwa kamu sangat bodoh. Bahkan jika kamu menang, lalu kenapa? Mulan melotot ke arah Chen Jiu. Dia sangat marah. Menurutnya, tindakan Chen Jiu jelas gegabuh. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Dia hanyalah orang barbar yang hanya tahu bagaimana memamerkan keberaniannya. Huff, hentikan omong kosongmu. Akui kekalahanmu. Chen Jiu tidak ingin mendengarkan ini sekarang. Dia baru saja mengalahkan pedang kaisar dan sedang bersemangat. Dia hanya ingin mendapatkan gelar juara, membawa kemuliaan bagi leluhurnya, menerangi alam semesta, dan memperoleh kemuliaan dan manfaat tertinggi. Apakah dia benar-benar akan kalah? Apakah rencana kaisar telah gagal? Di tribun, wajah para tetua pucat pasti. Hati mereka begitu sakit hingga mereka ingin mati. Aku, melihat keadaan sudah seperti ini. Mulan membuka mulutnya dan hendak mengakui kekalahan. Namun, pada saat ini, pedang kaisar yang telah menghilang tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang tak tertandingi. Sisel, seperti matahari, bersinar terang di alam semesta, memancar ke langit dan bumi, membuat semua orang berdebar-debar. Swash, dengan sebuah serangan di udara, pedang kaisar melesat ke dalam kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Saat semua orang bingung dan tercengang, ruang di arena itu retak terbuka. Seorang pria muda dengan kulit seputih giyok dan jubah putih berkibar tertiup angin berjalan keluar. Dia tanpa cacat dan sangat tampan. Meskipun dia masih muda, dia memiliki aura kaisar yang sangat hebat. Mulia dan agung. Meskipun pemuda itu tidak berbicara, dia memancarkan kewibawaan tanpa amarah. Ekspresinya yang tanpa emosi membuat semua orang merasa bahwa mereka tidak berani menentangnya. Dari lubuk hati mereka, mereka merasa seperti akan diintimidasi olehnya. Ya, di hadapannya, semua orang merasa bahwa dia adalah kaisar langit dan bumi, seorang penguasa, seorang dewa, dan mereka paling-paling hanyalah semut-semut yang tidak berarti. Keberadaan mereka hanya untuk mendengarkan panggilan dan perintah kaisar. Selain itu, mereka tidak memiliki makna lain. 353. Putra surga, mata semua orang bertemu. Mereka samar-samar menyebut sebuah nama dalam hati mereka. Dia mewakili sebuah ketinggian, ketinggian yang dipuja semua orang. Keheningan menguasai. Sejak Tianzi tiba, tidak seorang pun berani berbicara. Seolah-olah semua orang menunggu perintahnya. Seluruh akademi menundukkan kepala. Di langit yang tak berbatas, bahkan dekan Qiangkun, King E, pun tercengang saat melihat orang ini. Raungan, tanpa dihiraukan, naga darah itu meraung ke segala arah, melepaskan belenggu di hati semua orang. Semua orang kembali normal dan bisa berpikir lagi. Ah, Tianzi sudah datang. Akhirnya dia menunjukkan dirinya. Mudan, lihat saja. Yang mulia Tianzi tidak akan membiarkan siapapun merusak rencananya. Chen Ji ingin memenangkan kejuaraan, tetapi itu hanya mimpi yang sia-sia. Beberapa tetua terkejut, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang telah mendapatkan kembali mainan mereka yang hilang. Tianzi ada di sini. Apa yang ingin dia lakukan dengan menerobos masuk ke arena? Suara-suara ragu yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari tribun penonton. Bagaimana mungkin liga seluruh sekolah diganggu pada saat yang sakral dan hikmat seperti ini? Untungnya, itu hanya perkelahian antara orang-orang Akademi Qiangkun sendiri. Semua orang senang melihat lelucon dan tidak mengatakan apapun yang menentangnya. Akademi lain tidak ingin Akademi Qiangkun tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, mereka berharap Akademi Qiangkun akan memberontak dan kehilangan beberapa orang jenius lagi. Itu akan bagus. Tianzi, Mulan menatap sosok itu dan merasa sangat gugup dan khawatir. Dari mana datangnya makhluk jahat ini? Beraninya kau merencanakan sesuatu terhadap Akademi Qiangkunku? Aku tidak akan memaafkanmu. Tianzi tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk menjelaskan dan menyerang dengan tegas. Dengan tebasan pedangnya, keempat lautan menjadi tenang dan langit serta bumi kembali terbuka. Bum, langit dan bumi bagaikan lautan. Di bawah kekuatan tebasan ini, segala sesuatu di bawah laut menjadi sangat mendominasi. Tianzi adalah seorang setengah orang suci. Saat dia menggunakan pedang suci, kekuatan yang bisa dilepaskannya lebih dari seratus kali lebih besar dari Mulan. Membelah langit dan bumi sangatlah mendominasi. Dengan tebasan pedangnya, dunia menjadi damai. Kekuatan semacam ini bagaikan seorang kaisar agung yang memperluas wilayah kekuasaannya di alam semesta. Ah, bos, hati-hati. Raut wajah Zhang Xinran dan tiga orang lainnya berubah. Mereka dipenuhi kebencian dan kekhawatiran terhadap Chen Jiu. Raungan, naga darah itu meraung dengan marah. Menghadapi serangan pedang yang bahkan lebih mendominasi ini, sisik terbaliknya berdiri. Seluruh tubuhnya berdarah hebat, kinya menembus gunung dan sungai, dan kekuatannya dapat menembus alam semesta. Ia menghadapi pedang ini secara langsung. Gemuruh, pedang itu memenggal kepala naga itu, dan ledakan dahsyat itu menyebabkan langit dan bumi menjadi kacau. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan, dan tubuh naga itu bergoyang, membubarkan kabut, menyebabkan orang-orang terkejut melihat situasi di lapangan. Beberapa saat yang lalu, naga darah yang tadinya sangat sombong, naga darah tertinggi yang telah mencengkeram kaisar agung langit dan bumi, kini tanduk naganya dipotong dengan satu tebasan pedang. Selain itu, lubang pedang yang mengejutkan telah muncul di kepalanya, menjalar ke atas dan ke bawah. Sisik terbaliknya yang kuat juga telah runtuh. Naga darah itu sangat kesakitan hingga berguling-guling di seluruh dunia. Ia benar-benar menyedihkan. Oh, iblis, kau masih belum mati. Tianzi sedikit terkejut. Ia mengangkat pedangnya lagi dan menebas. Boom, bumi runtuh dan bintang-bintang serta bulan tenggelam. Pedang ini tampaknya menyebabkan alam semesta utama tenggelam. Itu bahkan lebih mengerikan. Jangan bunuh dia, teriak Mulan. Teriakannya langsung membangunkan semua orang, dan mereka mengerti situasi saat ini. Berhenti. Beberapa teriakan yang keras tidak mampu menghentikan tindakan Tianzi. Meskipun mereka berada di panggung bela diri, meskipun mereka berada tepat di bawah pengawasan berbagai akademi, Tianzi masih tetap mendominasi, tidak terkendali. Jika dia ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Anak nakal ini terlalu mendominasi. Seperti yang diduga, dia seperti yang dikatakan legenda. Dia tidak menghormati hukum. Sudah cukup bagi Akademi Langit dan Bumi untuk memiliki satu orang seperti dia. Bagi orang lain untuk lahir di generasi yang sama dengannya adalah semacam tragedi. Para guru dari berbagai akademi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kekuatan Tianzi. Apakah generasi baru prajurit Dragon Blood akan tumbang begitu saja? Saat semua orang merasa kasihan terhadap Chen Jiu, keteguhan hatinya menyebabkan mereka mendesah kagum. Di hadapan Tianzi, di hadapan eksistensi bagaikan dewa di Akademi Langit dan Bumi, Chen Jiu mungkin lemah, tetapi dia tidak menunjukkan sedikitpun kepengecutan. Naga Maha Kuasa dari Sembilan Transformasi Naga Darah Mengikuti Auman Chen Jiu, tubuh raksasa naga darah tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah yang memenuhi dunia. Ia mengalami metamorfosis dan sublimasi melalui ruang. Seperti malaikat, seperti dewa. Dalam sekejap, naga darah itu tampak telah menjadi dewa dunia ini. Ia telah melampaui alam, melampaui alam semesta. Auranya yang kuat bagaikan dewa pencipta. Sekilas, ia seperti dewa hidup yang telah muncul di dunia ini. Memanggil angin dan memanggil hujan, mengatur formasi, membentuk alam semesta, menciptakan reinkarnasi. Untuk sesaat, naga darah memberi orang perasaan bahwa dia adalah dewa yang maha kuasa. Belah bumi, sekalipun itu dewa, aku akan tetap membunuhnya. Pedang tirani Tianzi tiba-tiba menebas ke bawah. Semua orang gemetar, darah berceceran di mana-mana. Naga suci yang kuat itu benar-benar terbelah dua oleh Tianzi. Itu sangat mengerikan. Gemuru, tubuh naga darah meledak, dan gelombang kejut yang kuat memaksa Tianzi untuk menghindar. Di balik kabut berdarah, sosok Cheng Jiu yang lemah akhirnya muncul. Dia memegang pedang darah naga, yang telah kehilangan kilaunya. Dia sangat tidak mau menerima kekalahannya. Putra surga, kamu terkenal di luar, dan kamu juga kaisar satu generasi. Sekarang, kamu benar-benar berani menantang arena jenius kecil dan mempersulitku, seorang Grandmaster Alam Kedua. Apakah ketenaranmu hanya sebatas ini? Benar sekali. Selama bertahun-tahun, arena jenius selalu adil. Di mata sesama siswa, kamu mengabaikan aturan seperti ini. Ini adalah provokasi terhadap martabat akademi lain. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos benua langit dan bumi? Zhao Lianer tiba-tiba muncul, berdiri di samping Cheng Jiu tanpa rasa takut akan kematian. Dia langsung memarahi Tianzi. Oh, perihalus. Tatapan Tianzi berhenti sejenak saat melihat Zhao Lianer. Dia tersenyum dingin. Jika aku, Tianzi, ingin membunuh seseorang, aku tidak peduli dengan situasinya. Kehendakku adalah surga. Huff, aku khawatir kamu masih belum menjadi dekan akademi langit dan bumi. Pada saat ini, teguran yang jelas dan dingin tanpa sadar terdengar. Sebagai siswa akademikian kun, kamu benar-benar mengambil inisiatif untuk melanggar aturan dan menindas yang lemah. Siswa sepertimu hanyalah penghinaan terhadap reputasi akademi kami. Apa? Warisan tubuh mudan. Tidak peduli apa, kamu masih ingin membela bocah nakal ini. Wajah tampan Tianzi tiba-tiba menjadi menyeramkan. Benar sekali. Jika kau ingin menyakiti keponakan murid kesayanganku, jika kau ingin melanggar peraturan akademi langit dan bumi, kau harus melangkahi mayatku. Tekad mudan kuat, ia jelas telah memutuskan untuk melindungi Chen Jiu dengan nyawanya. 354. Bos, kami juga di sini. Meskipun mereka tidak berani menegur Tianzi secara langsung, Zhang Xinran dan tiga orang lainnya juga datang ke sisi Chen Jiu tanpa ragu-ragu. Mereka akan hidup dan mati bersamanya. Kalian, melihat ekspresi tegas dan pantang menyerah dari keempat orang itu, Chen Jiu juga cukup tersentuh. Zizun akan berbagi berkat dan kesulitan bersama. Hari ini, kita akan hidup bersama, dan jika kita mati bersama, kita akan mati bersama. Zhang Xinran dan tiga lainnya berkata serempak. Teriakan mereka menggetarkan seluruh arena, menyebabkan banyak siswa dengan tulus iri dengan hubungan persaudaraan ini. Jangan, jangan bunuh dermawanku. Ratusan anak muda terhuyung-huyung ke arena dari segala arah dan berdiri di sekitar Chen Jiu. Mereka menyatakan dengan tegas, dia bukan iblis, dia orang baik. Dia pernah menyelamatkan hidup kita. Kalian semua, Chen Jiu menatap wajah-wajah yang dikenalnya itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan turun tangan untuk melawan Tian Xi di saat hidup dan mati ini demi melindungi hidupnya. Dia tidak banyak bicara, sepatah kata terima kasih sudah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih Chen Jiu. Kalian semua, ketika guru-guru dari berbagai akademi melihat banyak teman sekelas mereka yang turun untuk membela Chen Jiu, mereka begitu cemas sehingga tidak peduli dengan hal lain. Mereka berulang kali menegur, sejak dimulainya kompetisi arena jenius, tidak pernah ada satu orang pun yang dengan sengaja menghancurkannya. Tian Xi, jika kamu terus bersikap keras kepala, lalu apa gunanya mengadakan kompetisi ini di masa mendatang? Huff, kalau tidak perlu, jangan pegang-pegang. Pokoknya, juara tahun ini pasti dia, dan orang ini juga harus mati. Tian Xi melihat semakin banyak orang mulai mendukung Chen Jiu, dan ekspresinya menjadi semakin buruk. Dia memegang pedangnya secara horizontal di antara jari-jarinya dan benar-benar menembakkan seberkas cahaya pedang seperti laser ke arah Chen Jiu lagi. Wuss, pedang ini mengunci waktu dan ruang. Pedang ini menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan langsung mengenai tubuh Chen Jiu. Kecepatannya sangat mengejutkan, dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Tidak, terdengar teriakan enggan, marah, dan terkejut. Kebanyakan orang yang punya hati nurani tidak ingin Chen Jiu mati di tempat. Bang, cahaya pedang itu menghancurkan ruang, melenyapkan hukum alam, dan menghancurkan dunia. Kekuatan cahaya pedang itu sepenuhnya ditampilkan saat ia meledakkan Chen Jiu ke dalam keadaan kacau. Namun, yang membuat semua orang lega, setelah serangkaian kerusakan yang dahsyat, sosok Chen Jiu masih utuh. Sisik naga emas muncul di tubuhnya, dan darah merembes keluar kemana-mana. Di balik pakaiannya yang compang kemping, wajahnya masih bangga dan pantang menyerah. Putra surga, aku meludahimu. Kau adalah raja dari satu generasi. Kau memiliki fisik semesta yang tertinggi, dan kau bahkan mewarisi ajaran dao dari Kaisar Agung Surga dan Bumi. Aku rasa kau tidak layak menyandang gelar itu. Kau mengamuk, kau kasar dan sombong. Lihatlah dirimu sendiri. Belum lagi kamu tidak punya kemurahan hati, kamu hanya berpikiran sempit. Apa? Beraninya kau memarahiku? Tianzi menatap Chen Jiu dengan kaget. Ketika dia mengetahui bahwa Chen Jiu tidak mati, dia juga sangat marah. Memangnya kenapa kalau aku memarahi kamu? Tidakkah kamu pantas dimarahi? Jangan berpura-pura menjadi manusia atau anjing. Lihatlah dirimu dicermin dan lihat apakah kamu lebih mirip Kaisar Agung atau pria tampan yang manja dan tidak tahu sopan santun dan tidak mengerti sifat manusia. Kau sedang mencari kematian, wajah Tianzi memerah, dan dia bersiap untuk membunuh Chen Jiu sekali lagi untuk melampiaskan amarahnya. Kau tidak boleh membunuh. Namun kali ini, semuanya jelas tidak berjalan mulus. Banyak murid secara spontan membentuk dinding manusia di depan Chen Jiu, bersedia mati untuknya. Para prajurit Dragon Blood akhirnya muncul. Surga melindungi keluarga Dragon Blood ku. Teriakan sedih terdengar saat beberapa guru dan beberapa lelaki tua aneh dengan punggung bungkuk muncul di tengah medan perang. Di antara mereka, ada beberapa orang yang memancarkan aura suci samar. Mereka sebenarnya adalah setengah sage. Kau, Chen Jiu tidak mengerti mengapa orang-orang tua yang kuat ini tiba-tiba muncul. Tuan muda, Anda telah menderita. Kami benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Tanpa melihat sisik naga itu, kami tidak dapat memastikan bahwa Anda adalah seorang prajurit darah naga. Mohon maafkan kami. Semua lelaki tua itu meminta maaf kepada Chen Jiu. Kau juga dari keluarga Dragon Blood. Chen Jiu terkejut. Ia tidak menyangka akan terjadi kebetulan seperti itu. Huff, klan Dragon Blood adalah klan paling makmur di dunia. Begitu kita mengibarkan bendera kita, seluruh benua pasti akan terguncang. Ketika dia berbicara tentang klannya, tetua itu tidak dapat menyembunyikan harga dirinya. Tianzi, jika kau ingin membunuh tuan muda kami, seluruh klan Dragon Blood tidak akan membiarkanmu pergi. Apa? Kalian semua, kalian semua mencari kematian. Geram Tianzi, wajah tampannya menjadi semakin menyeramkan. Dulu, dialah bosnya. Tidak peduli jam berapapun, dialah yang memegang keputusan akhir. Tidak ada yang berani melawannya. Namun hari ini, demi seorang juara yang hina, demi seorang Chen Jiu yang hina, dia dihalangi berkali-kali. Hal itu membuat Tianzi marah, dan dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke semua orang. Dia memiliki keinginan untuk membunuh mereka semua. Jangan, jangan bunuh dia, Tianzi, lupakan saja masalah ini. Pada saat ini, Mulan benar-benar mencoba membujuk Tianzi, menyebabkannya meledak sepenuhnya. Apa, Mulan, bukankah aku melakukan semua ini untukmu? Kau benar-benar mengeluh bahwa aku mencampuri urusan orang lain. Tianzi menatap tajam ke arah Mulan, membuatnya merasa sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajahnya. Tujuan yang benar akan menarik banyak dukungan, sedangkan tujuan yang tidak benar akan mendapat sedikit dukungan. Tianzi, Awalnya aku pikir kau orang yang hebat, tetapi aku tidak menyangka kau akan lebih buruk dari sampah. Jika kau punya nyali, maka beri aku waktu beberapa tahun. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Chen Jiu terus mengumpat, sulit untuk mengatakan apakah dia akan hidup atau mati. Dia harus melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Huff, aku tidak punya waktu untuk menunggu. Hari ini, kau akan mati. Siapapun yang berani menghalangiku akan mati. Tianzi adalah Tianzi. Ia tidak berpegang pada satu pola. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keinginannya. Hong, dia mengangkat pedangnya dan bertanya kepada surga, mengunci alam semesta dan menciptakan dunia. Yang mengejutkan, itu melibatkan semua orang. Dia jelas akan membunuh ke segala arah, tidak membiarkan seorang pun hidup. Surga, sungai darah akan mengalir. Di mana dekan surga dan bumi, semua penonton mendesah. Mereka tidak tahan melihat itu terjadi. Lindungi Tuan Muda, beberapa tetua yang kuat melepaskan kekuatan setengah sage. Mereka bersumpah untuk melindungi Chen Jiu dengan nyawa mereka. Pertarungan berdarah hampir terjadi. Namun, pada saat ini, terdengar desahan lembut disertai tangan Giyoki yang membelai atmosfer. Situasi tegang langsung runtuh. Huff, dengan desahan ringan, King E akhirnya menampakkan dirinya. Sosoknya yang menggerahkan membuat semua orang terkesiap kagum. Di balik wajahnya yang baik hati, dia sangat bermartabat. Bulan ini, saya akan terus memperbarui empat kali sehari. Ah, saudara-saudara, terima kasih. 355. Kaka E, apakah kau akan menghentikanku juga? Melihat King E, Tian Zi menatapnya dengan tidak puas, seolah-olah dia bertingkah seperti anak manja. Semua orang terdiam. Bagaimana bisa dekan memanggilnya kakak? Semua orang terdiam. Tidak heran dia butuh waktu lama untuk muncul. Sebagai dekan, King E juga dicurigai melindungi Tian Zi. Tian kecil, kau sudah cukup membuat masalah. Berikan sedikit muka untuk sekolah kakak perempuanmu. Lupakan saja masalah hari ini. Bagaimana, King E tidak dapat menahan diri untuk menatap Tian Zi dengan lembut dan menasihatinya dengan penuh kasih sayang? Tidak, dia berani menghinaku. Aku harus membunuhnya. Tian Zi menunjuk Chen Ji-u dan sangat marah. Sudah tiga kali tebasan pedang, tapi kau masih belum membunuhnya. Ini membuktikan bahwa hidup orang ini tidak ditakdirkan untuk berakhir. Terlebih lagi, dia adalah murid sekolah Qian Kun kita. Merupakan keberuntungan sekolah kita untuk memiliki bakat seperti itu. King E menjelaskan dengan sungguh-sungguh, mengungkapkan niatnya untuk dengan sengaja memanjakan Ye Chen. Apa maksudnya dengan kamu tidak membunuhnya setelah tiga gerakan? Jika Chen Ji-u adalah seorang siswa biasa, dia pasti sudah mati sejak lama. Tian Zi dikabarkan sangat mendominasi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia dimanja oleh peribulan. Tetapi, Tian Zi masih tidak mau menyerah. Din, ini semua terjadi karena aku. Tolong izinkan aku mengatakan satu hal lagi. Oke, Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyelap pada saat kritis ini. Oh, apa yang ingin kau katakan? King E bertanya dengan bingung. Putra langit, Chen Ji-u sebenarnya adalah adik juniorku. Jika kau benar-benar ingin membunuhnya, maka aku tidak akan mampu menghadapi guruku di masa depan. Pertarungan di antara kita hanyalah pertukaran petunjuk yang normal antara adik senior dan adik junior. Tidak perlu membunuh sama sekali. Tolong mengertilah aku, Oke, Mulan memohon dengan tulus, juara atau bukan, itu tidak penting bagiku. Tolong jangan terlalu keras kepala, Oke. Apa, adik laki-lakimu, bukankah kau masih menyalahkanku karena ikut campur dalam urusanmu? Wajah Tian Zi menjadi gelap dan dia berkata dengan tidak senang, rencanaku tidak dapat diganggu. Aku tidak dapat berkompromi dalam hal ini. Adik laki-laki, Mulan, apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki seorang guru? Apakah diagram formasi yang menyerap energi asal itu diberikan oleh guru kepadamu? Tepat pada saat ini, King E sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ini, ya, Mulan sebenarnya sedang sakit kepala, tetapi saat ini, dia hanya bisa menelan ludah dan mengakuinya. Mungkinkah dia, King E terkejut, dia berbisik, baru-baru ini, seorang guru misterius muncul di benua Kiankun. Dia membunuh naga darah dengan satu tangan dan melumpuhkan naga suci kegelapan dengan satu pukulan. Mungkinkah gurumu melakukan semua hal ini? Saya khawatir hanya tokoh kuno itu yang mampu memegang segel sekuat itu. Aku juga tidak yakin tentang itu. Kami tidak berani bertanya tentang perselingkuhannya. Wajah Mulan penuh dengan kebingungan, yang membuat orang-orang semakin mempercayainya. KK, maksudmu ahli senior itu adalah tuan mereka. Pada saat ini, wajah Tianzi juga jelas menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tahu betul tingkat kultifasi naga suci kegelapan. Ketika mereka pertama kali berkumpul, mereka berencana untuk menciptakan kekacauan dan mengambil kesempatan untuk bangkit. Dia tidak menyangka mereka akan gagal. Bahkan naga suci kegelapan dapat dilumpuhkan dengan satu pukulan. Jika orang seperti itu benar-benar marah, itu pasti akan menjadi masalah besar. Xiao Tian, aku rasa kamu harus melampiaskan dendam antara kamu dan Chen Ji-u di kompetisi putra surgawi mendatang. Bagaimana menurutmu? King E tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Tianzi sudah mengerti maksudnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk membujuknya lagi. Tetapi, Tianzi menahan diri. Tetapi jika dia membiarkan Chen Ji-u melakukan apapun yang dia inginkan, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Xiao Tian, bukankah kau membiarkan Mulan memenangkan kejuaraan agar dia bisa mendapatkan hadiah? Bagaimana dengan ini? Aku akan menganggapnya seri. Semua hadiah akan diberikan padanya, dan poin prestasi akan diberikan kepada Chen Ji-u. Bagaimana menurutmu? King E tidak dapat menahan diri untuk mengajukan syaratnya dan berdiskusi dengan Tianzi. Ini, menghadapi diskusi seperti itu, semua siswa benar-benar terdiam. Kejuaraan itu sebenarnya harus didiskusikan sebelum dapat diputuskan. Bagaimana mungkin kata, keadilan, dibahas lagi? Tidak, gelar juara dan poin prestasi tidak bisa diberikan kepadanya. Dia sudah dikalahkan oleh pedangku, jadi dia hanya bisa diturunkan ke posisi kedua. Tianzi menolak persyaratan King E dengan kasar dan mengajukan permintaan yang lebih keras lagi. Apa? Apa tingkat kultifasimu? Kau mengalahkanku. Apakah menurutmu kau sangat bangga? Chen Ji-u tidak tahan lagi dan langsung membalas. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki keraguan karena dia tahu bahwa Tianzi sudah takut padanya dan tidak akan berani membunuhnya di depan semua orang. Chen Ji-u, meskipun kau seorang prajurit darah naga, kau tidak ada apa-apanya di hadapanku sekarang. Mengampuni nyawamu hari ini sudah merupakan belas kasihan terbesar yang dapat ku berikan kepadamu. Kau hanya bermimpi jika kau pikir kau bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Tianzi melotot padanya dan mengancam, jika kau tidak menerimanya, maka aku dapat membunuh kalian semua hari ini. Xiao Tian, King E menegur, tapi suaranya jelas lembut dan memanjakan. Chen Ji-u, lupakan saja, Mulan tak dapat menahan diri untuk membujuknya dengan baik. Ya, itu hanya hadiah. Kami tidak membutuhkannya. Beberapa tetua juga membujuk Chen Ji-u. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Oke, kau ingin membunuhku. Kalau begitu bunuh saja aku. Kalau kau punya kemampuan, bunuh saja kami semua. Kalau aku, Chen Ji-u, mengerutkan kening, berarti aku bukan Chen Ji-u. Wajah Chen Ji-u menjadi serius. Ia menjadi gelisah dan memprovokasi Tianzi lagi. Ia yakin bahwa Tianzi tidak akan berani membunuhnya. Kau, kau sengaja mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tianzi marah. Ia melambaikan tangannya dan mengangkat pedang sucinya lagi. King E tidak menghentikannya pada awalnya. Chen Ji-u akhirnya mengerti. Dekan King E tampaknya melindungi keadilan di permukaan, tetapi sebenarnya, dia hanya menuruti Tianzi. Dia ada di pihaknya. Dia tidak lagi mengharapkan apapun darinya. Chen Ji-u segera berteriak, Saudara-saudara, jangan khawatir. Begitu guru mengetahui tentang kematian kita hari ini, Tian Kun Cholege dan keluarga Tian Kun akan musnah. Mereka tidak akan jauh dari kehancuran. Kita tidak akan sendirian di jalan menuju akhirat. Berani sekali kau, Chen Ji-u. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku takut pada gurumu dan tidak berani membunuhmu? Tianzi kembali melotot ke arah Chen Ji-u. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Sudah tiga jurus, tapi kau masih belum membunuhku. Masih belum diketahui apakah kau bisa berhasil hari ini. Chen Ji-u mencibir. Ia sama sekali tidak takut. Dengan perlindungan cermin hati naga tingkat Sein, bagaimana ia bisa mati semudah itu? Melihat Chen Ji-u begitu tak kenal takut, King E tampak khawatir. Dia tak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan berdiri di antara kedua pemuda itu. Dia membujuk, Xiao Tian, tenanglah dulu. 356. Setelah menghibur Tianzi, King E tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Ji-u. Chen Ji-u, kamu benar-benar jenius. Kamu bahkan telah membangkitkan garis keturunan prajurit darah naga. Itu sangat langka. Terima kasih atas pujiannya. Apa yang ingin kamu katakan? Chen Ji-u berkata dengan acuh tak acuh. Dia sangat kecewa dengan King E. Chen Ji-u, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk memuaskanmu? Tanya King E. Puaskan saya. Kejuaraan dan hadiah yang menjadi milikku harus diberikan kepadaku. Lagi pula, orang ini tidak menghormati hukum. Dia menerobos masuk ke dalam kompetisi dan melukaiku. Dia harus meminta maaf secara resmi, kata Chen Ji-u dengan arogan. Apa? Kau pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin seseorang yang akan mati bisa begitu berhayal? Tianzi mencibir dengan nada meremehkan. Ini. Permintaan ini tampaknya agak berlebihan. King E sedikit mengernyit. Dia segera berkata dengan tegas, kau harus tahu bahwa aku adalah dekan Akademi Qiankun. Hasil akhir dari masalah ini akan seperti yang kukatakan. Kau dan Mulan akan menjadi juara. Dia akan diberi hadiah berupa barang dan kau akan diberi hadiah berupa jasa. Itu sudah diputuskan. Tidak ada keberatan. Apa? Ini tidak akan berhasil. Meskipun Chen Ji-u dan Tianzi sama-sama tidak puas, keputusan ini telah memperbaiki wajah mereka berdua. King E telah membuat keputusan akhir dan tidak dapat mengubahnya. Untuk bisa menjadi dekan, King E memiliki sarana yang diperlukan. Hanya saja dia biasanya sangat baik. Saat dia mendominasi, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Chen Ji-u, lupakan saja masalah hari ini untuk saat ini. Namun, dalam kompetisi jenius surgawi dua tahun dari sekarang, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Hef, Tianzi melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dan pergi lebih dulu. Setelah kompetisi berakhir, tibalah saatnya para jenius naik panggung untuk menerima hadiah mereka. Hadiah untuk 10 jenius teratas sangat berlimpah. Tiga jenius teratas adalah yang paling berlimpah. Mereka yang dapat mencapai peringkat itu setidaknya akan diberi hadiah senjata suci tingkat raja, beberapa item, dan sejumlah besar pahala. Namun, Chen Ji-u, sebagai pemenang pertama, hanya bisa menyaksikan Mulan mengambil hadiah yang seharusnya menjadi miliknya. Hadiah yang diberikan sangat besar, tetapi itu bukan miliknya. Chen Ji-u sangat kesal dan tidak berdaya menghadapi hal ini. Ya Tuhan, selain pedang suci Yin Yang, ada juga 100 kristal naga duniawi. Dengan benda-benda ini, hanya masalah waktu sebelum peri suci murni menjadi orang suci. Setelah hadiah dibagikan, banyak orang yang iri pada Mulan. Tentu saja, Chen Ji-u juga memperoleh banyak poin prestasi. 500 juta itu cukup untuk membuat banyak orang terpesona. Prajurit darah naga, bahkan jika putra surga tidak melakukan trik kotor, dia hanya punya waktu dua tahun lagi. Bagaimana dia bisa mencapai alam setengah suci dan bersaing dengan putra surga? Pada akhirnya, orang-orang tidak bisa tidak bersimpati kepada Chen Ji-u. Mereka mengira bahwa ia dilahirkan di era yang salah dan menyinggung orang yang salah. Hidupnya ditakdirkan menjadi tragedi. Chen Ji-u, ikut aku. Setelah membagikan hadiah, King-e memanggil Chen Ji-u. Kerumunan itu perlahan bubar. Tanpa rasa takut, Chen Ji-u pergi bersama King-e. Mereka pergi ke olah kepala sekolah yang sederhana dan duduk bersama. Kau membenciku? Bukan. Begitu mereka duduk, King-e mengungkapkan kekhawatiran Chen Ji-u. Sebagai kepala sekolah, kamu tidak adil. Chen Ji-u tidak menyembunyikan apapun dan mengkritiknya secara langsung. Benar sekali. Aku lebih menghargai putra langit. Dia lebih penting bagiku. Aku akui bahwa aku bias terhadapnya. Aku harap kamu bisa mengerti aku. Menghadapi kritikan itu, King-e mengakuinya secara langsung. Kamu, Chen Ji-u tidak menyangka dia akan begitu terus terang. Dia terkejut dan berkata, kamu bisa merasa tenang hanya dengan mengatakan bahwa aku mengerti kamu. Saya memiliki hati nurani yang bersih, bukan? King-e tersenyum dan berkata, kalian berasal dari ibu yang sama. Lagipula, tidak ada yang namanya keadilan mutlak. Apakah menurutmu mungkin untuk bersikap adil sepenuhnya di akademi yang sama? Setidaknya kau tidak membunuhku dengan putra surga. Haruskah aku bahagia? Chen Ji-u mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, kau membiarkan putra langit menyerangku lagi dan lagi. Sebagai kepala sekolah, kau tidak melakukan apapun. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Sayang, kamu masih dendam. Tahukah kamu bawa dari sudut pandangku, pertarungan antara kamu dan putra langit itu seperti permainan anak-anak. Aku tidak bisa ikut campur dalam segala hal, kan? King-e tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Dia berkata, saya akui bahwa saya bias terhadap putra langit, tetapi saya tidak akan membiarkannya mengabaikan hidupnya sendiri. Setiap siswa adalah anak saya. Apakah Anda mengerti? Benar-benar. Kalau begitu, kau akan mengirimku ke kematian di kompetisi Tianjiao dua tahun kemudian. Chen Ji-u mencibir. Dia sama sekali tidak tergerak. Itu hanya tindakan sementara. Aku memintamu datang ke sini hari ini karena aku ingin berbicara denganmu. Aku telah berjuang selama dua tahun untukmu. Kau dapat memanfaatkan waktu ini untuk bergaul dengan putra langit. Kalian berdua jenius. Aku percaya kalian dapat saling menghargai dan mengakhiri permusuhan. King-e menjelaskan dengan segera. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Chen Ji-u menggelengkan kepalanya dan berkata. Chen Ji-u, kamu bukan anak kecil lagi. Kalau kamu terus saja melakukan hal yang salah, maka di antara kalian berdua, aku hanya bisa memilih satu. Teriak King-e dengan wajah serius. Tak perlu dikatakan lagi, orang itu pastilah putra surga, kan? Chen Ji-u langsung mencibir. Sebagai kepala sekolah, kamu terus memanggilnya Xiao Tian. Dan bagaimana bisa kamu memanggilnya kakak dan adik? Bagaimana bisa kamu memanggilnya kakak dan adik? Apakah kalian sudah berkolusi satu sama lain sejak lama? Daripada berpura-pura baik, mengapa kalian tidak berkolusi satu sama lain dan membunuhku? Bajingan, Chen Ji-u, aku perintahkan kau untuk menarik kembali kata-katamu sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. King-e berdiri dengan marah. Wajahnya merah dan matanya penuh amarah. Jelas, dia tidak tahan dengan fitnah Chen Ji-u. Kamu marah karena kamu malu. Kalau begitu, lakukan saja. Kalau aku, Chen Ji-u, mengerutkan kening, aku bukan laki-laki. Chen Ji-u jelas berprasangka buruk terhadap King-e. Dia berkata dengan nada sinis, karena kamu sudah menjadi jalang, apa gunanya berpura-pura suci? Seluruh sekolah tahu bahwa putra langit sedang mengejarmu. Bahkan jika kau membunuhku, apakah kau pikir kau dapat membunuh seluruh sekolah? Bajingan, Chen Ji-u, diamlah. King-e tidak tahan lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Chen Ji-u. Dia mengangkatnya ke udara dan melotot marah. Jika kebicara omong kosong lagi, aku akan mengeluarkanmu dari sekolah. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Chen Ji-u masih tidak peduli. Jika kepala sekolah tidak adil, dia tidak ingin tinggal di sekolah itu. Kamu, mata mana di antara kamu yang melihat bahwa aku berselingkuh dengan dia? Melihat ekspresi Chen Ji-u yang tak kenal takut, King-e tak dapat menahan perasaan bahwa ia harus menjelaskan dirinya sendiri. Eh, ini Chen Ji-u menunduk dan langsung tercengang. 357. Setelah pertarungan sengit, turnamen antar sekolah di Genius Arena telah berakhir. Namun, diskusi semua orang tentang turnamen ini belum berakhir. Senjata suci tingkat raja muncul secara berkala adalah hal yang biasa, tetapi beberapa senjata suci tingkat sein muncul pada saat yang sama. Bentrokan aura suci yang intens benar-benar menarik perhatian semua orang. Tentu saja, bagian yang paling menarik adalah pertarungan terakhir antara Mulan dan Chen Ji-u, serta cara Chen Ji-u memblokir serangan Tian Ji. Tian Ji bersikap tiran dan keluar di saat-saat terakhir untuk membunuh semua orang. Dia merampas sebagian besar hadiah kejuaraan yang seharusnya menjadi milik Chen Ji-u untuk Mulan. Jika bukan karena latar belakang Chen Ji-u yang kuat dan perlindungan semua orang, dia mungkin sudah mati sekarang. Tian Ji sekali lagi membuat semua orang sangat takut. Hasil kompetisi ini tampak adil, tetapi sebenarnya tidak adil sama sekali. Tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun Chen Ji-u adalah prajurit darah naga, dia masih dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi Tian Xi. Selain itu, dengan dekan yang sengaja memihaknya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Menghadapi hasil seperti itu, semua sekolah lain menghela nafas dan mengeluh. Namun, ini adalah konflik internal di sekolah Qian Kun, jadi mereka tidak peduli tentang hal itu. Orang luar mungkin seperti ini, tetapi sebagai orang yang terlibat, bagaimana mungkin Chen Ji-u tidak mengeluh. Berhadapan dengan dekan King-e lagi, tentu saja dia tidak punya hal baik untuk dikatakan. Dia bahkan langsung mengatakan bahwa dia bersekongkol dengan Tian Xi. Siapakah King-e? Dia adalah dekan sekolah yang bermartabat, seorang tokoh legendaris di benua Qian Kun. Dia menduduki posisi tertinggi dan tidak pernah dipermalukan oleh orang lain. Dia segera mengangkat Chen Ji-u dengan penjepit, sangat marah. Menghadapi kemarahannya, Chen Ji-u hanyalah seekor babi mati yang tidak takut air mendidih. Bagaimanapun, dia yakin akan fakta ini dan bersumpah untuk tidak mengubah kata-katanya. Kamu, mata mana di antara kamu yang melihat bahwa aku berselingkuh dengan dia? King-e benar-benar tidak bisa membunuhnya karena marah. Kalau tidak, bukankah dunia luar akan mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan Tian Xi? Lagipula, semua orang tahu bahwa dia telah memanggil Chen Ji-u. Eh, ini, Chen Ji-u menunduk dan langsung tercengang. Darah mengalir deras ke kepalanya dan dia merasa seperti akan mimisan. Dua puncak gunung yang putih berkilau itu tampak mempesona. Kulit mereka halus dan mulus, tanpa cacat sedikitpun. Selain itu, di tengah-tengah kedua puncak itu terdapat jurang yang sangat dalam. Jurang itu begitu misterius hingga membuat orang ingin menjelajahinya. Dia belum pernah melihat puncak yang sebesar itu sebelumnya. Jika dia bisa menyentuhnya, pasti akan terasa menyenangkan, bukan? Saat Chen Ji-u melihat puncak suci yang menggoda, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh kecantikannya. Peri King-e memiliki temperamen seperti ibu dan saudara perempuan. Tubuhnya sangat montok dan berisi. Dia memiliki sosok wanita yang cantik. Sangat mudah bagi orang untuk menikahinya. Namun, itu hanya bisa dilakukan di balik layar. Chen Ji-u benar-benar orang pertama yang begitu tergila-gila padanya di hadapannya. Bahkan Tian Xi tidak berani bersikap tidak bermoral seperti itu. Air liurnya mengalir deras saat dia menatap puncak suci King-e tanpa berkedip. Bip, tiba-tiba, sesuatu yang sangat memalukan terjadi. Pada saat ini, Chen Ji-u diangkat di atas kepala King-e. Dia melihat ke bawah dan secara alami melihat sebagian kecantikan King-e. Sementara dia tergila-gila, air liurnya yang memalukan menetes ke bawah dan menetes ke puncak-puncak suci yang indah. Itu mengikuti jurang dan mengarah ke interior yang misterius. Ah, dasar mesum. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga King-e tidak sempat bereaksi. Awalnya dia menunggu Chen Ji-u mengakui kesalahannya, tetapi tiba-tiba dia melihat wajah Chen Ji-u memerah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ji-u langsung tergila-gila dengan kecantikannya dan bereaksi serendah itu. Merasakan sedikit kehangatan di dadanya, King-e langsung bereaksi. Rasa malu yang tak terbatas muncul di hatinya. Dia membuka tangannya, dan dengan suara, boom, dia langsung melempar Chen Ji-u keluar. Gemuruh, kekuatan serangan ahli tingkat Sein secara alami menakutkan. Setelah perubahan ekstrim Yin dan Yang dan runtuhnya ruang dan waktu, tubuh Chen Ji-u hampir menembus setengah dari aula utama. Kemudian, dia berhenti sedikit. Apakah, apakah dia sudah meninggal? King-e melihat kerusakan yang ditimbulkannya dan menyesalinya sejenak. Jika Chen Ji-u benar-benar mati, maka akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Batuk-batuk, suara batuk pelan terdengar, dan sosok menyedihkan yang ditutupi sisi kemas dengan cahaya berdarah muncul dari reruntuhan sekali lagi. Wajah Chen Ji-u dipenuhi amarah. Dan kau masih mengatakan bahwa kau tidak bersekongkol dengan Putra Langit. Jika kau ingin membunuhku, katakan saja. Mengapa kau harus mencari alasan yang begitu hina? Apa, apakah kau mengatakan bahwa aku sengaja merayumu dan mengambil kesempatan untuk membunuhmu? King-e melotot padanya. Dia sangat tidak senang. Bukankah begitu? Chen Ji-u mencibir dan menatap King-e dengan marah. Kau, kau benar-benar tidak masuk akal. Kau bicara omong kosong. Aku King-e, dekan kian kun yang terhormat. Apakah aku harus bersikap begitu hina? King-e melotot padanya. Kamu, di sisi lain, meneteskan benda ini padaku. Apakah kamu tidak pantas dihukum? Setelah dipermalukan seperti ini, King-e tidak akan salah bahkan jika dia membunuhnya di tempat. Namun, Chen Ji-u memang beruntung. Dia benar-benar menerima pukulan dari King-e. Meskipun dia terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya. Ini adalah keajaiban lainnya. Jika kamu tidak menahanku dan membiarkanku melihatmu, aku tidak akan meneteskan benda itu padamu. Chen Ji-u melemparkan semua tanggung jawab kepada King-e. Dasar bajingan, dibandingkan dengan Tian-si, kau terlalu lemah. Aku benar-benar menyesal memintamu datang ke sini. Melihat perilaku Chen Ji-u yang tidak masuk akal, King-e merasa sangat sulit untuk mengukir kayu busuk dari kayu busuk. Kalau begitu, belum terlambat bagimu untuk berubah pikiran sekarang. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Selamat tinggal. Chen Ji-u masih marah. Dia mengambil inisiatif untuk pergi. Berhenti. Apakah aku membiarkanmu pergi? Namun, tepat pada saat itu, King-e memanggil Chen Ji-u. Apa lagi yang kamu inginkan? Chen Ji-u memalingkan wajahnya dan bertanya dengan tidak senang. Aduh, lupakan saja. Bagaimana aku bisa begitu perhitungan denganmu? King-e menghela nafas. Ia juga merasa telah melakukan kesalahan hari ini. Ia menegakkan tubuhnya dan berkata, kalian berdua adalah murid dan anak-anakku. Kurasa aku harus memperjelas gambaran dalam benak kalian. Oh, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Chen Ji-u bertanya dengan bingung. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau inginkan dariku agar kau percaya bahwa tidak ada apa-apa antara Tian Xi dan aku? King-e berkata tanpa daya. Baiklah, Chen Ji-u menatap tubuh King-e yang menggerahkan dan berkata dengan penuh nafsu, kecuali kau membiarkanku menyentuh payudaramu. 358 Apa? Apa katamu? Katakan lagi, King-e sangat terkejut hingga tidak bisa bereaksi. Bukankah ini terlalu sombong? Seorang mahasiswa berani menggodadekan dan bahkan ingin menyentuh payudaranya. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia salah dengar. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada mahasiswa yang tidak patuh seperti itu? Ahem, maksudku adalah, jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kecuali kau membiarkanku menyentuh payudaramu, gumpalan daging di depanmu itu. Chen Ji-u masih memiliki kesempatan untuk mengubah apa yang dia maksud dengan bersikap sembrono dan penuh nafsu, tetapi matanya tampak sepenuhnya dipenuhi oleh kedua bola besar itu, dan dia benar-benar menjelaskannya lagi secara terperinci. Ahem, maksudku adalah, untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kecuali kau membiarkanku menyentuh payudaramu, gumpalan daging di depanmu itu. Tentu saja, alasan utama mengapa dia begitu gigi adalah karena Chen Ji-u menyimpan dendam di dalam hatinya. Dia kesal karena King-e tidak adil dalam menangani masalah. Oleh karena itu, dia mengucapkan kata-kata itu hanya untuk mempersulitnya. Dia tidak benar-benar ingin memanfaatkannya. Kau, dasar bajingan, bagaimana mungkin akademikian kunku menerima orang mesum sepertimu? Apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau menggodaku? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak sanggup membunuhmu? King-e menatap Chen Ji-u dengan marah. Wajahnya memerah, dan dia sangat marah. Bukankah kau baru saja membunuhku sekali? Din, hanya Tianzi yang boleh menggodamu dan memanggilmu kakak dan adik, tapi aku tidak boleh menyukaimu. Chen Ji-u langsung mengambil kesempatan itu untuk mengeluh. Kamu suka aku? Kali ini, King-e dengan marah menegur, dasar bajingan kecil, apa maksudmu suka atau tidak suka? Jangan bicara omong kosong padaku. Ku rasaku jelas-jelas berpura-pura suka untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda kepala sekolah. Kau benar-benar terlalu hina. Din, aku tidak bersalah. Aku benar-benar menyukaimu. Hanya saja aku baik dan jujur, jadi aku akan mengatakan apa yang ingin kukatakan. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Tianzi menggoda kamu karena dia ingin menyentuh payudaramu, kan? Chen Ji-u segera mulai mengeluh dengan serius. Oh, kalau begitu, kamu sungguh menyukaiku. King-e langsung tertipu oleh Chen Ji-u. Bukankah pria menggoda wanita karena mereka ingin memanfaatkannya? Tampaknya orang ini benar karena bersikap sedikit terus terang. Tianzi datang menemuinya saat tidak ada seorang pun di sekitar. Bukankah dia suka menatap payudaranya? Anak-anak lelaki ini tampaknya memiliki mentalitas yang sama. Mereka tidak tahan melihat wanita cantik. Ya, kecantikan kepala sekolah adalah salah satu yang terbaik di seluruh benua. Semua orang menyukai kecantikan. Bukankah wajar jika aku menyukaimu? Chen Ji-u mengangguk. Itulah kenyataannya. Mengesampingkan fakta bahwa King-e tidak adil dalam menangani masalah. Hanya dengan melihat wanita ini, dia sudah jatuh cinta padanya saat terakhir kali dia melihatnya di sarang iblis. Benar sekali. Jika memang begitu, mengapa kamu tidak percaya bahwa Tianzi dan aku tidak bersalah? King-e tidak bodoh. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, apakah menurutmu wanita yang kamu sukai adalah seorang penjahat yang tidak tahu gambaran besar dan tidak berani mengakui perasaannya? Din, yang aku suka sekarang hanyalah kecantikan dan tubuhmu. Chen Ji-u tidak bodoh. Dia langsung berkata dengan serius, aku sangat tidak puas dengan perilakumu. Berdasarkan hal ini, aku punya banyak alasan untuk mencurigai bahwa kalian memiliki hubungan yang tidak pantas. Ini adalah sifat manusia. Tolong mengertilah aku. Apa, beranikah kau mengatakan bahwa kita memiliki hubungan yang tidak pantas? Bukti apa yang kau miliki? King-e langsung marah lagi. Tentu saja aku tidak punya bukti langsung. Tapi hari ini, Tianzi membuat keributan di arena pertempuran jenius. Bukan saja kau tidak menghukumnya, kau bahkan memberikan hadiahku kepada orang yang dipilihnya. Dari titik ini saja, bukankah semuanya sudah jelas? Chen Jiu mencibir dan berkata, Din, jangan perlakukan semua orang di dunia ini sebagai orang bodoh. Bahkan jika aku tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini, apakah menurutmu kamu dapat menghentikan mulut orang-orang di dunia? Ini, meskipun apa yang kulakukan hari ini tidak adil, tapi sepertinya tidak seserius itu, kan? King-e sedikit khawatir. Alasan mengapa dia bersikeras mengklarifikasi ketidak bersalahannya adalah karena dia ingin mendapatkan kepercayaan Chen Jiu sehingga dia bisa berdamai dengan Tianzi. Namun di sisi lain, dia khawatir bahwa setelah kejadian ini, dunia akan berpikir bahwa dia berselingkuh dengan muridnya dan menyebutnya tidak tahu malu. Sebagai dekan akademi, King-e mewakili kehormatan akademi. Oleh karena itu, dia sangat peduli dengan reputasinya. Jika Chen Jiu, orang yang terlibat dalam insiden hari ini, menambahkan bahan bakar ke dalam api secara pribadi, maka dengan identitasnya sebagai prajurit darah naga dan reputasi keluarga darah naga, reputasinya akan hancur dalam sekejap. Setelah hidup sekian lama, King-e tahu betul bahwa hal yang paling kuat di dunia bukanlah keterampilan yang luar biasa, tetapi gosip publik. Karena ketika saatnya tiba, satu orang akan menyebar ke sepuluh orang, dan sepuluh orang akan menyebar ke seratus orang. Begitu gugatan fitnah yang tak terhitung jumlahnya menyebar, itu akan cukup untuk membuat orang tidak dapat mengangkat kepala dan hidup di dunia. Reputasi dan kejayaan adalah hal yang paling dipedulikan King-e. Dari pengumumannya tentang insiden mudan, dapat dilihat bahwa dia paling peduli dengan citranya di hati orang-orang di daratan. Hari ini, dia memihak Tianzi karena dia menginginkannya. Dia tidak menyangka bahwa hasil yang tidak terduga seperti itu akan terjadi. Din, kamu lebih unggul dan berkuasa. Kurasa kamu tidak perlu peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Jika tidak ada yang lain, biarkan aku pergi. Chen Jiu tidak mencoba membujuknya lagi. Setelah beberapa patah kata, dia langsung bersiap untuk pergi. Apa? Bagaimana mungkin aku tidak peduli? King-e terkejut. Dia menghalangi jalan Chen Jiu dengan sangat serius dan berteriak. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Din, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah memberikan hadiah itu kepada orang lain. Kenapa kamu masih menggangguku? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Chen Jiu sangat marah hingga matanya memutih. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Chen Jiu, apa yang bisa kulakukan agar kau memaafkanku? King-e langsung ke pokok permasalahan. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan pengampunannya sekarang. Kecuali jika kau berubah pikiran, mengembalikan semua kejayaan dan penghargaan kepadaku, dan meminta Tianzi untuk meminta maaf kepadaku, Chen Jiu segera berkata dengan serius, aku tidak dapat melakukannya tanpa salah satu dari syarat-syarat ini. Aku, aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu. King-e menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana mungkin Tianzi meminta maaf padanya? Kalau begitu lupakan saja, aku hanya seekor semut kecil di matamu. Kau tidak perlu peduli dengan pendapatku sama sekali, kata Chen Jiu dengan marah. Ia hanya ingin pergi secepat mungkin. Bisakah kamu mengubah kondisimu? King-e tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Mengubah kondisiku, Chen Jiu menatap King-e dan berkata dengan tidak senang, kalau begitu biarkan aku menyentuh payudaramu. Apa, kau? Dasar bajingan kecil, King-e sangat terkejut hingga dia buru-buru mundur selangkah. Dia sangat marah. Din, jika kau ingin aku memaafkanmu, kau harus bersikap adil. Chen Jiu segera berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, kau berpihak pada kaisar di luar, dan sekarang, kau harus membiarkanku mendapatkan cukup banyak keuntungan dan keuntungan. Jika tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita di masa depan. 359 Kamu, Chen Jiu, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati gurumu? Aku dekanmu dan gurumu. Mendengar bahwa Chen Jiu masih ingin memanfaatkannya, King-e sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, King-e yakin bahwa Chen Jiu memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berani membantah kaisar dan menantangnya lagi dan lagi. Maafkan saya, guru saya adalah orang lain. Saya di sini hanya untuk belajar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jika Anda tidak menyambut saya, saya akan pergi hari ini, kata Chen Jiu tanpa emosi. Kau, dasar bajingan, King-e menatap Chen Jiu yang keras kepala. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Apakah kau akan membiarkanku menyentuhmu atau tidak? Kalau tidak, biarkan aku pergi, Chen Jiu menuntut dengan lugas. Dia sama sekali tidak ragu. Aku, King-e tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia melepaskan Chen Jiu, dia takut reputasinya akan rusak. Namun, jika dia tidak melepaskannya, Chen Jiu tidak akan melepaskannya. Chen Jiu sangat menyebalkan sehingga King-e ingin membunuhnya. King-e tentu saja tidak bisa membunuhnya. Belum lagi dia adalah muridnya, guru di belakangnya juga merupakan eksistensi yang sangat diwaspadai King-e. Oleh karena itu, dia sudah kehabisan akal ketika berhadapan dengan Chen Jiu. Din, apa maksudmu? Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Chen Jiu marah. Dia tidak ingin dia menyentuhnya, dan dia tidak ingin dia pergi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, dengan perlindungan cermin hati naga, dia tidak akan mati meskipun dia terluka. Dia mungkin juga menyentuhnya. Akan sia-sia jika dia tidak menyentuhnya sekarang. Uh, King-e tercengang. Matanya yang baik tiba-tiba membelalak, dan dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa siswa sekolah dasar ini akan begitu berani. Dia benar-benar berani menyentuhnya tanpa izinnya. Sekalipun itu adalah putra langit yang kasar dan tak terkendali, dia tidak akan berani tidak menghormatinya seperti itu, bukan? Dari mana Chen Jiu yang lemah ini menumbuhkan keberanian? Apakah dia benar-benar tidak ingin hidup lagi? Oh, di sisi lain, Chen Jiu benar-benar senang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar berhasil. Pihak lain tidak menghentikannya, dia juga tidak melarikan diri. Itu hangat dan lembut saat disentuh. Meskipun dipisahkan oleh pakaian, puncak gunung itu tak terbatas, halus, hangat, dan lembut. Dan seterusnya. Ditambah dengan temperamen surgawi King-e, yang seperti ibu dan saudara perempuan, untuk sesaat, dia merasakan darah di tubuhnya mengalir deras dengan kacau. Dia segera menjadi sangat bersemangat. Dentang, dentang Chen Jiu kecil berdiri dari pakaian compang-campingnya seperti tombak. Jantung King-e tak dapat menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat saat melihat itu. Apakah dia masih manusia? Sebagai direktur sebuah perguruan tinggi, King-e sangat berpengetahuan. Dia secara alami tahu seperti apa pria itu. Dia juga memiliki pemahamannya sendiri tentang mereka. Namun, Chen Jiu di depannya membuatnya bingung lagi. Payudaranya yang kuat seperti lengan bayi. Payudara itu benar-benar dapat membuat wanita ketakutan setengah mati. Bahkan King-e tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah wanita dapat menerimanya saat melihatnya. Tongkat perak yang menjijikan dan menjijikan. King-e tampaknya mengerti dari mana Chen Jiu mendapatkan nyali. Ini hanyalah nafsu. Berani sekali. King-e bereaksi terhadap perasaan aneh di depan payudaranya. Dia menjadi marah karena malu. Beraninya seorang siswa kecil memanfaatkannya seperti ini. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia mengangkat tangannya dan siap untuk memukul Chen Jiu lagi. Dia bersumpah untuk memberinya pelajaran. Oh, namun, pada saat ini, dua titik di puncak itu tiba-tiba dijepit oleh seseorang. Di bawah gesekan yang terus-menerus, seluruh tubuh King-e menjadi mati rasa dan lemas. Dia mengangkat lengannya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Chen Jiu, lepaskan aku. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. King-e tidak bisa menahan perasaan nyaman di pelukannya dan memarahi Chen Jiu. Direktur, jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan mengatakan itu. Chen Jiu tersenyum dan berkata, Ngomong-ngomong, aku sudah menyentuh payudaramu. Kenapa kamu tidak membiarkanku menyentuhnya lebih lama? Tidakkah kamu ingin aku memaafkanmu dan memaafkanmu? Kalau sudah selesai, tentu aku akan memaafkanmu, kan? Kau, dasar bajingan, kau pikir aku ini siapa? Saya Direktur Kian Kunco Lege, kata King-e dengan wajah merah. Aku tahu, kalau orang lain, aku tidak akan peduli. Chen Jiu menganggup dan berkata, Kalau kamu merasa terhina, kamu bisa membunuhku nanti. Kalau tidak, biarkan aku bersenang-senang dan kita impas saja. Bagaimana menurutmu? Kamu, King-e menatap Chen Jiu. Mendengar kondisi seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk ragu sejenak. Membunuh Chen Jiu bukanlah niatnya. Bagaimanapun, dia telah menyentuh payudaranya. Tidak ada bedanya apakah dia menyentuh payudaranya lebih atau kurang. Terlebih lagi, perasaan ini membuatnya merasa mabuk. Karena malu, King-e menuruti perilaku Chen Jiu karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan cara ini, Chen Jiu merasa sangat puas dan King-e merasa sangat malu. Kehancuran di antara mereka berdua berlangsung lama sebelum akhirnya berakhir. Pada saat ini, wajah dan telinga King-e memerah. Dia tampak semakin cantik dan menawan. Wajah Chen Jiu penuh dengan kepuasan. Semua kebenciannya lenyap dan dia menjadi sangat bahagia. King-e menatap Chen Jiu dengan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Dia belum mengambil keputusan. Dia tidak dapat menerima bahwa puncak saintes miliknya telah disentuh olehnya. Ini seperti mimpi. Dia tidak dapat mempercayainya. Baiklah, Direktur, saya percaya padamu. Dan jangan khawatir, saya tidak akan menyalahkanmu atas hadiah hari ini. Chen Jiu menjelaskan dengan murah hati. Dia sudah melakukan banyak hal. Bagaimana mungkin dia masih marah? Dasar bocah nakal, King-e menatap Chen Jiu dengan kesal. Tiba-tiba, dia tersenyum menawan. Ya, saat ini, di mata King-e, dia jelas merasa bahwa Chen Jiu seperti anak kecil. Dia telah mengalami ketidakadilan di siang hari, jadi dia harus mencari cara untuk membalasnya di malam hari. Dan dia telah berpihak pada Kaisar, jadi dia harus memberinya beberapa keuntungan untuk membuatnya merasa lebih baik secara mental. Mereka berdua adalah anak-anaknya. Memikirkan hal ini, King-e tidak dapat menahan perasaan bahwa tidak terlalu sulit untuk menerima kenyataan bahwa Chen Jiu menyentuh payudaranya. Menurutnya, ini hanyalah cara seorang anak untuk mengejar keadilan. Tidak ada maksud lain. Eh, Direktur, kau tidak akan membunuhku lagi, kan? Chen Jiu menatap King-e dan tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar khawatir. Apakah kamu ingin mati? King-e memutar matanya ke arahnya. Dia sangat tidak senang. Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya takut Direktur akan menyalahkanku dan langsung membunuhku. Kata Chen Jiu dengan wajah penuh ketakutan. Sekarang setelah dipikir-pikir, apa yang baru saja dilakukannya benar-benar terlalu impulsif. Bahkan jika dia mati karenanya, dia tidak merasa dirugikan. 360. Kau, jika kau benar-benar takut mati, beraninya kau menyentuhku. King-e tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan serius, aku sudah menyentuhmu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika tidak, aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Apakah kau mengerti? Tentu saja, tentu saja. Tianzi sangat populer di luar sana. Aku hanya perlu mendekatinya, dan semuanya akan baik-baik saja. Chen Jiu menganggup dengan serius dan sangat senang. Huff, bukankah kau bilang aku bersekongkol dengan Tianzi? Tidakkah kau curiga bahwa aku bersekongkol dengannya? King-e masih sedikit marah. Din, kamu sudah berkorban begitu banyak. Tentu saja aku percaya pada karaktermu. Chen Jiu segera menaruh kepercayaannya pada King-e. Pada titik ini, tidak perlu ada yang perlu diragukan lagi. Orang macam apa Tianzi itu? Dia sombong dan angkuh, dan tidak peduli dengan etika. Jika itu benar-benar wanitanya, tidak ada yang berani melakukan apapun untuk mengecewakannya. Oleh karena itu, Chen Jiu sepenuhnya percaya pada King-e. Oh, kalau begitu, kamu tidak menyalahkanku karena bersikap tidak adil. King-e tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Dia telah tersentuh oleh Tianzi, jadi dia tidak bisa membiarkannya melakukannya dengan cuma-cuma. Din, kamu sangat adil. Jika ada yang mengatakan kamu tidak adil lagi, aku akan membunuhnya. Chen Jiu langsung bertindak seperti orang yang mempertaruhkan nyawanya. King-e tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggup dan tersenyum. Bagaimana denganmu dan Tianzi? Apakah kamu bersedia mengikuti perintahku? King-e akhirnya tidak dapat menahan diri untuk membujuknya. Gunung tidak bisa menampung dua harimau. Din, jangan bahas itu lagi. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak bisa memaafkan Tianzi. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan ini setelah kamu tenang. King-e menganggupkan kepalanya dan tidak memaksakan apapun. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan agak malu. Cepat ganti bajumu. Lihat betapa jeleknya penampilanmu. Aku, aku tidak merasa jelek. Chen Jiu merasa malu dan tidak dapat menahan diri untuk mencari pakaian ganti. Hei, kenapa kau mengikatnya? King-e akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika aku tidak mengikatnya, apakah kamu ingin mengurusnya untukku? Chen Jiu memutar matanya dan tampak bosan. Dasar bajingan kecil, cepatlah kembali. King-e merasa malu sekaligus marah. Dia segera mulai mengusirnya. Dekan, saya pergi dulu. Chen Jiu membungku hormat dan meninggalkan kantor Dekan dengan sangat gembira. Dia jelas merasa bahwa perjalanan ini sepadan. Ya, saat pertama kali bertemu Din King-e, dia benar-benar menyentuh puncaknya dan memanfaatkannya. Tidak peduli pria manapun itu, mereka akan merasa sangat bangga akan hal itu. Terlebih lagi, King-e adalah wanita yang disukai Tianzi. Sekarang Chen Jiu memanfaatkannya, jika Tianzi tahu, dia akan menjadi gila. Dalam perjalanan pulang, Chen Jiu menganalisis apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung titik lemah King-e. Sebagai kepala rumah sakit, dia terkenal. Yang paling dia hargai adalah reputasinya. Alasan mengapa dia tidak berdebat dengannya adalah karena dia takut reputasinya akan rusak. Bukan karena dia memiliki perasaan khusus terhadapnya. Chen Jiu tidak merasa puas. Sebaliknya, dia tertawa jahat. Dia merasa bahwa dia bisa menggunakan kejadian ini untuk membuat lebih banyak cerita di masa mendatang. Aku bukan orang baik, Tianzi. Kau memprovokasiku dan ingin mencuri wanitaku. Mari kita lihat siapa yang lebih jago mencuri. Anak nakal sialan ini benar-benar bajingan. Jika bukan karena gurumu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dia menggunakan tangannya yang seperti batu giyok untuk menyentuh puncak suci miliknya sendiri. Gelombang gempa susulan masih mengirimkan perasaan mati rasa. Meskipun King E adalah dekan, dia tidak bisa menahan rasa malu dan malu. Kau benar. Tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa dia memanjakan Chen Jiu karena reputasinya. Secara naluriah, King E menyalahkan semua orang kepada senior yang tidak dikenal dan berkuasa itu. Tuan Muda, Tuan Muda, Anda akhirnya keluar. Apakah Anda baik-baik saja? Chen Jiu langsung dikelilingi oleh beberapa pria tua begitu dia berjalan kembali dari kantor dekan. Aku baik-baik saja. Apalagi yang bisa membuatku baik-baik saja. Dekan tidak bisa memakanku, kan? Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Ia menatap orang-orang tua itu dengan hormat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Para senior, terima kasih telah melindungiku dengan nyawa kalian hari ini. Jika kalian membutuhkan sesuatu di masa mendatang, aku, Chen Jiu, pasti akan membantu kalian. Sama-sama, Tuan Muda, kebangkitan keluarga Dragon Blood di generasi ini bergantung padamu. Kata orang-orang tua itu penuh harap. Oh, apa yang harus saya lakukan? Chen Jiu bertanya. Dia merasa bahwa ini adalah kekuatan besar, kekuatan yang dapat bersaing dengan keluarga Kiankun. Tuan Muda, pertama-tama, Anda harus mengunjungi keluarga Dragon Blood di mana-mana dan mendapatkan kuali leluhur dari mereka. Begitu sembilan kuali digabungkan dan Dewa Naga muncul kembali, keluarga Dragon Blood di dunia pasti akan tunduk kepada Anda dengan sepenuh hati. Mereka akan memperlakukan Anda sebagai Tuan Mereka dan bekerja sama untuk menciptakan prestasi besar. Orang-orang tua itu menjelaskan secara rincin. Oh, sembilan kuali telah muncul kembali. Anda berbicara tentang kuali, tetapi apakah jumlahnya ada sembilan? Chen Jiu mengeluarkan kuali naga terbang dan menunjukkannya kepada orang-orang tua itu. Ah, benar juga. Kuali naga terbang adalah salah satunya. Semua lelaki tua itu senang melihatnya. Tuan Muda, tidak ada waktu yang terbuang. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami untuk mengunjungi keluarga Darah Naga? Kebangkitan klan kita tidak akan lama lagi. Jangan terburu-buru. Katakan padaku, apa masalahnya dengan menggabungkan sembilan kuali? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Muda, bukankah Anda menggunakan transformasi Naga Darah Sembilan saat bertarung? Naga Darah Sembilan transformasi kita hampir sama, kata salah satu lelaki tua itu dengan hormat. Dulu, penguasa Darah Naga menggunakan satu kuali untuk menekan alam semesta. Kekuatannya tak tertandingi. Namun, penguasa Darah Naga memiliki sembilan putra, dan masing-masing dari mereka berbeda. Karena konflik internal yang intens, kuali naga terbagi menjadi sembilan kuali, dan mereka diwariskan dari generasi ke generasi. Selama bertahun-tahun, semua anggota klan kita berharap untuk menyatukan kembali sembilan kuali dan menciptakan kembali kejayaan penguasa Darah Naga. Kuali Naga Terbang, Kuali Naga Yang Hilang, Kuali Naga Yang Menstabilkan, Kuali Naga Genesis, Kuali Naga Agung, Kuali Naga Terhormat, Kuali Naga Soliter, Kuali Naga Tiran, dan Kuali Naga Miriat. Ketika sembilan kuali dipisahkan, kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka hanya dapat mencapai level raja. Namun begitu mereka bersatu kembali, mereka pasti akan menjadi senjata suci tertinggi. Selain itu, masing-masing dari sembilan kuali berisi sembilan transformasi Darah Naga. Jika kau ingin menjadi prajurit Darah Naga sejati, kau tidak dapat melakukannya tanpa salah satu dari sembilan kuali itu, tambah lelaki tua lainnya. Ya, alasan kami bekerja di berbagai akademi sepanjang tahun adalah untuk melihat sosok seorang prajurit Dragon Blood. Surga tidak mengecewakan kami. Tuan muda, Anda akhirnya muncul. Ikutlah dengan kami. Pada akhirnya, semua lelaki tua itu menatap penuh harap ke arah Chen Jiu, mata mereka berkaca-kaca. Terima kasih.